Pemirsa Bupati Hendisi Suwanto meresmikan Koperasi Giat Bersama Sejahtera besutan salah satu aplikator transportasi darat online Sabtu sore. Koperasi yang sekaligus menandai bersatunya ojek online dan pangkalan itu diklaim menjadi yang pertama di Indonesia serta diharapkan menjadi percontohan atau rol model bagi daerah lain. Dengan disaksikan ratusan mitra pengemudi ojek daring dan pangkalan, peresmian Koperasi Giat Bersama Sejahtera ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Bupati Hendisi dengan PT Goto Gojek Tokopedia terbuka di halaman pendopo wahya Wibawa Geraha Sabtu sore. Koperasi besutan aplikator transportasi darat online Gojek itu sekaligus menjadi tonggak bersatunya pengemudi ojek online dan pangkalan dalam satu wadah. Bupati Hendi mendorong para pengemudi untuk beramai-ramai bergabung dalam Koperasi GBS serta turut aktif dalam membantu program-program dinas Koperasi yang harapannya keberadaan Koperasi tidak hanya memberi manfaat bagi anggota namun juga ekonomi daerah. Dan tentunya hari ini dengan terbentuknya, dengan terbentuknya Koperasi, ada wadah Koperasi Insya Allah di Koperasi inilah sendiri, yang di Koperasi ini sendirilah yang akan bisa mewadahi keluh kesah dari kawan-kawan semua. Sedangkan Pemkab Jember, karena sudah ada wadah Koperasinya, kami berharap nanti Koperasi Giat Bersama Sejahtera bisa berkolaborasi dengan dinas Koperasi kami. Pemkab Jember, sehingga apa yang berada ada di program-program dinas Koperasi bisa diteruskan, bisa berdampak dan bermanfaat kepada kawan-kawan Gojek. Sementara Nurandito Vidiawan, area operations manager PT Goto Gojek Tokopedia terbuka berharap Koperasi yang diklaim menjadi yang pertama di Indonesia dapat menjadi percontohan atau role model bagi daerah lain, bapun di lingkup Kabupaten Jember sendiri. Jadi sebenarnya ini adalah berkat dari teman-teman komunitas Gojek ya. Jadi mereka, dari keresahan mereka ketika melihat teman-temannya mengambil di stasiun itu agak susah. Dan mereka akhirnya, dari inisiatif inisiatif mereka, mereka mendekati ojek konvensional sampai 6 tahun. Akhirnya sampai klik, dan ojek konvensional akhirnya merasa bahwa ini sudah bukan saatnya lagi untuk saling bertengkar, kita harus saling membangun untuk membangun ekosistem bersama demi kemakmuran. Saya saran dengan teman-teman semua ya. Tak hanya meresmikan kooperasi, Bupati Hendi pada kesempatan kali ini juga langsung bertolak dari pendopo dengan berkendara roda 2 sambil mengenakan jaket ojek online. Orang nomor 1 di Jember itu meresmikan titik jemput transportasi daring baik roda 2 maupun roda 4 di kawasan stasiun kereta api Jember yang ditandai dengan pengguntingan pita serta pemotongan tumpang. Ia berharap kedarja pengemudi ojek baik daring maupun pangkalan di Kabupaten Jember terus stabil dan kesejahteraannya makin terjamin terutama usai di bentuknya kooperasi GBS. Dari Jember, Vicky Mardika mengabarkan untuk KCTV.